Pemirsa para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Rabu pagi melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jambi untuk mengajukan beberapa usulan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jambi pada Rabu 10 Agustus 2022. Aksi tersebut dilakukan untuk mengajukan beberapa usulan terkait Undang-Undang Cipta Kerja guna tercapainya kesejahteraan para buruh. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Perwanto menjelaskan bahwa terdapat 4 usulan yang disampaikan para buruh yaitu meminta Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan dari Omnibus Law kembali lagi ke Undang-Undang Lama tahun 2003 meminta adanya tim du pengawasan pada korporasi yang tidak tertib serta adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih masif lagi terkait kesejahteraan para buruh di Provinsi Jambi. Edi Perwanto juga mengatakan bahwa ia bersama Ketua Komisi 2 dan Ketua Komisi 4 yang merupakan mitra mereka berkomitmen bersama termasuk anggaran pengawasan akan ditambah sehingga pengawasan ini bisa berjalan dengan baik. Edi Perwanto juga mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi usulan para buruh dan siap meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Teruskan rekomendasi, kami insya Allah siap untuk meneruskan aspirasi mereka karena apapun mereka ada perwakilan masyarakat Provinsi Jambi dan kami bagi mereka, kewajiban bagi kami untuk meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat. Rian Cen Cen, Anissa Diba, JAK TV melaporkan.